Dr. Stone Chapter 149 Setelah pada chapter sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pelayaran panjang Sengku dan kerajaan Sains akhirnya berhasil menibahkan mereka semua dengan selamat di Amerika. Tempat tujuan pertama mereka dalam rangka misi pergi ke bulan untuk menyelidiki tentang Wyman, dalang dari pembatuan yang terjadi di bumi ribuan tahun yang lalu. Dan untuk dapat berhasil pergi ke bulan, Sengku dan warga kerajaan Sains membutuhkan banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk dapat membuat sebuah roket yang akan membawa Sengku pergi ke bulan. Lalu dengan dibutuhkannya sumber daya manusia yang banyak, Sengku berencana untuk membangkitkan semua orang di muka bumi dan bersama-sama mengalahkan Wyman. Dan untuk dapat membangkitkan semua orang di muka bumi, maka Sengku dan kerajaan Sains membutuhkan alkohol, salah satu bahan dari cairan pembangkit dalam jumlah yang sangat banyak agar dapat membangkitkan banyak orang. Dan oleh karena itulah, Sengku dan kerajaan Sains pergi berlayar ke Amerika untuk mendapatkan jagung dengan jenis yellow den yang dapat dibuat menjadi alkohol. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya, hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya, hingga tetes terakhir. Susu bandera coklat nikmat, hingga tetes terakhir. Pada panel awal chapter kali ini, setibanya Sengku dan kerajaan Sains di Amerika, kita dapat melihat bahwa Sengku dan kerajaan Sains mulai bergerak untuk mencari jagung tersebut dengan membaginya menjadi tiga tim. Yaitu tim pencari yang bertugas untuk mencari jagung tersebut, tim petarung yang bertugas untuk melindungi tim pencari yang pergi menyusuri sungai untuk mencari jagung tersebut, dan satu lagi adalah tim yang tetap berada di kapal utama. Lalu dalam penyusuran tim pencari dan tim petarung, dengan tidak sengaja, mereka berhasil menemukan sebonggol jagung yang terdapat pada salah satu buaya sungai yang mereka tangkap untuk dimakan. Selain itu, Kohaku yang berada dalam kapal tim petarung pun berhasil menemukan biji-biji jagung yang terapung di sungai, yang membuat mereka semua yakin bahwa kemungkinan besar ada banyak jagung yang tumbuh di hulu sungai tersebut. Lalu setelah melihat tanda-tanda adanya jagung dengan jenis yang mereka cari di hulu sungai tersebut, mereka pun terus mengikuti sungai tersebut untuk dapat sampai ke hulu sungai tersebut. Dan pada saat malam hari, Sengku dan kerajaan Sains menyalakan sebuah lampu terang yang ditutupi oleh sebuah kain putih yang bertujuan untuk memancing serangga agar datang mendekat. Karena dengan memeriksa serangga apa saja yang tertarik dengan sinar lampu tersebut, mereka dapat mempelajari area tersebut. Dan jika benar daerah tersebut memiliki banyak tumbuhan jagung, maka ngengat pemakan jagung Eropa akan segera berdatangan. Dan tak lama setelah Sengku menyalakan lampu tersebut, ternyata ada banyak sekali ngengat pemakan jagung Eropa yang berdatangan dan mendekat ke cahaya lampu yang dinyalakan oleh Sengku untuk memancing mereka. Namun setelah mendengar ucapan spontan dari Ukyo yang mengatakan bahwa umpan cahaya untuk memancing ngengat berdatangan terlihat sangat cantik. Sengku pun tampaknya tersadar akan sesuatu dan segera bertanya pada Kohaku dan orang-orang yang berasal dari desa Ishigami tentang apakah mereka pernah melihat ngengat dengan jenis seperti yang sedang mereka lihat saat ini, yaitu ngengat pemakan jagung Eropa. Namun Kohaku menjawab kalau dia belum pernah melihat ngengat seperti itu sebelumnya. Mendengar jawaban Kohaku, Sengku pun menjelaskan bahwa ngengat tersebut suka memakan biji-bijian. Jadi saat umat manusia punah atau pada saat umat manusia menjadi batu selama ribuan tahun, maka bisa dipastikan kalau ngengat jenis tersebut juga seharusnya mengalami penurunan populasi yang drastis, karena seharusnya tidak akan ada jagung yang cukup untuk ngengat tersebut makan, karena tidak ada manusia yang hidup yang dapat membuat ladang jagung. Namun saat ini, saat Sengku mencoba memancing ngengat tersebut untuk mendekat, ternyata ada begitu banyak ngengat pemakan jagung Eropa bermunculan, bahkan terlalu banyak yang membuat Sengku berpikir apakah ada yang memiliki ladang jagung di tempat tersebut yang membuat ngengat tersebut juga dapat berkembang biak dengan baik? Yang artinya, jika benar seperti itu, maka ada kemungkinan kalau ada manusia yang telah membuat ladang tersebut, dan dengan sengaja telah melemparkan beberapa bonggol jagung dan biji jagung tersebut ke sungai untuk memancing tim pencari dan tim petarung mendekat ke hulu sungai tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh Sengku untuk memancing agar ngengat berdatangan ke cahaya lampu. Lalu tak lama kemudian, Tsukasa tiba-tiba merasakan aura membunuh yang sangat kuat di dekat mereka, dan setelah mencoba untuk berpikir dan mengamati lingkungan sekitar, Tsukasa menyadari bahwa ada bau asap dari sebuah senapan yang ditembakkan yang tercium olehnya. Setelah menyadari bahwa adanya kemungkinan ancaman dari senjata api, Tsukasa pun berteriak dan menyuruh semua orang untuk kembali ke kapal dan berlindung. Sedang tembakan dari sebuah senjata api pun mulai diarahkan kepada mereka oleh seseorang yang belum dikenal, dan tampaknya, orang yang telah menembakkan senjata api kepada tim pencari dan tim petarung adalah seseorang atau beberapa orang warga Amerika yang telah berhasil bangkit dari pembatuan, terlihat dari bekas retakan pembatuan yang sekilas terlihat di wajahnya. Untungnya, berkat refleks Tsukasa, tidak ada seorang pun tim pencari maupun tim petarung yang terluka akibat serangan tersebut. Namun tentu saja akan ada banyak pertanyaan yang timbul, seperti bagaimana orang tersebut bisa bangkit dari pembatuannya? Besar kemungkinan orang tersebut juga bangkit secara tidak sengaja seperti Sengku, karena cairan ajaib alami yang mengalir ke tubuh mereka saat menjadi batu yang membuat mereka dapat bangkit. Lalu apakah orang tersebut telah mengetahui tentang cairan pembangkit dan membangkitkan orang-orang Amerika lainnya? Lalu kapan orang tersebut bangkit? Entahlah, untung saat ini kita masih belum mengetahui terlalu jauh tentang apakah orang tersebut telah mengetahui tentang cairan pembangkit atau belum dan tentang kapan kebangkitan orang tersebut. Namun yang pasti, sepertinya orang tersebut juga telah cukup lama bangkit, terlihat dari senjata api yang dimilikinya dan kemungkinan tentang ladang jagung yang juga telah dibuatnya. Lalu bagaimana orang tersebut mendapatkan senapan mesin? Karena jika orang tersebut baru saja bangkit setelah ribuan tahun berlalu, besar kemungkinan kalau semua senjata di dunia sudah mengalami korosi atau mengalami degradasi yang membuatnya tidak bisa digunakan? Atau mungkinkah ada sebuah senjata yang dapat bertahan selama tiga ribuan tahun dan masih dapat digunakan dengan normal? Entahlah, namun yang pasti jika bukan karena kemungkinan tersebut, itu berarti orang yang telah berhasil bangkit tersebut adalah salah seorang ilmuwan seperti Senku yang dapat menciptakan apapun. Lalu siapakah orang Amerika yang telah menggunakan senapan api tersebut? Mungkinkah orang tersebut adalah Y-Man yang menyebabkan pebatuan ribuan tahun yang lalu? Tampaknya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. Terima kasih.